Audrey Aking on the Jungle Tiba-tiba gue teringat masa kecil gue Zaman dulu gue tuh wah Seneng banget guys Kalo ngelihat yang namanya hewan guys Karena gue dulu tidak pernah punya teman banyak Jadi hewan-hewan yang menjadi sahabat Di saat gue dikucilkan oleh kawan-kawan gue di sekolah Semakin hari semakin banyak Gue mulai memelihara hewan Hewan yang terkumpul kecil sampai besar Dari awalnya tidak mengganggu sampai mengganggu keluarga Mengganggu tetangga Mengganggu semua orang Namun rasa cinta gue terhadap hewan Tidak Luntur Bahkan gue mencari orang-orang yang satu passion Yang juga mencintai hewan sama dengan gue Indoextipers bisa berdiri sampai hari ini Pasti ada titik mulanya guys Dan bisa sampai dikenal orang Sampai hari ini Karena kita tetap gigih Dan mempertahankan prinsip kita Gue dan kawan-kawan di Indoextipers pastinya punya masa sulit Masa lalu Yang kita tetap tekuni Sampai hari ini Bisa menginspirasi orang banyak Nah hari ini gue seperti mengenang masa kecil gue guys Gue bertemu dengan seseorang yang namanya Glenn Ini persis banget sama gue dulu Di saat Indoextipers baru-baru mulai Ini sama seperti Indoextipers dulu Saat awal-awal Masih merintis Gue melihat kesamaan yang luar biasa Di sosok yang bernama Glenn ini Hari ini kita mau men-support Glenn Mari kita lihat luar biasanya kepedulian Glenn ini terhadap hewan-hewan yang kecil yang mungkin diremehkan orang Tapi dia bisa melihat value dari hewan tersebut Mari kita lihat Audrey King of the Jungle Gue sedang bertemu diri gue yang ada di masa lalu ya Gak salah Gak gak ini bro Glenn ini luar biasa ini Jadi gue itu keinget banget masa kecil gue Kalo gue inget tempat di belakang ini guys Karena dulu gue juga mulainya dari tempat-tempat seperti ini gitu Hobinya kan harus somewhere to start Nah kita mau lihat nih koleksi dari bro Glenn itu umur berapa? 20 15 Kurang lebih sama sama gue berarti ya Jadi kita lihat disini ada apa aja Jadi mau lewat mana bro? Kita mulai dari sini kali ya Oke yuk Oke yuk Atau mulai dari sini dulu Dari sini dulu? Oke oke boleh Ini ada soal layar Oh ini ada soal layar Seven Dragon Sebenernya kanannya lebih bagus jangan pake yang besi gini sih soalnya Kenapa bro? Jadi rubbing Oh iya Tapi untungnya ini masih karakternya oke lah gak terlalu jampi Tapi ini mah gak rubbing ya? Ada rubbing dikit Ada rubbing Sedikit jampi sih Ini soal mana nih? Ini kolaka Oh kolaka Selebensis Selebensis kolaka Ini gak biasanya matanya biru Betul Wow Oh iya lu udah biru pun Keren ya Hello Ini cowok ya? Ini cowok Lihat tuh ekornya Sayang ada Ada tail tip ya sayang Iya Tapi ekornya udah mulai gede nih Ntar bentar lagi udah gede Blushing makin tinggi Iya mantap Palanya makin hitam nih Palanya makin cakep Hello kamu udah jinak kamu ya Bagus kamu Hello Keren ini Oke Satu Satu Baru satu Dulu awal mulai gimana bro? Gue awalnya mulainya dari Blue Tang sama Crocs King gue mulainya Oh iya Awalnya dari itu Kenapa reptiles gitu loh Oh karena gue sih udah dulu suka jual siktak ya Oh gitu Iya gue suka jual siktak Jadi Gue menurut gue reptile tuh paling mirip dengan dinosaurus Dinosaurus Iya jadi gue mulai kesana Terus akhirnya Pertama PRnya di dalam dulu Dalam Dalam Akhirnya keluar Akhirnya keluar Bikin ini Gila ini ada Apa ini istirahnya ya? Ini kayak Buguk reptile Hut-hut ya bener Hut untuk reptiles Iya Wah keren sekali nih guys Nah ini biasanya tempat Lu emang disini Iya gue disini Spending waktu gitu banyak disini Gue disini sering banget gue di kandang Kayak disini keren banget guys Kayaknya satu kandang nih Tapi dibuat di dalamnya ada kandang lagi banyak guys Iya Ini buat temen-temen yang baru mulai Pasti semua harus Wih ternyata banyak banget guys kandangnya Bener banyak sumpah Ada berapa ini bro? Wah ini sih Semua asli semua bro? Semua asli ini bioaktif semuanya Kira lu pelihara ini? Draco Volans Draco Volans Iya Ini cekibar guys Iya bener-bener Nama Indonesia nya Betul Ini tuh Ini mungkin masih lumayan umum Tapi menurut gue Orang-orang sini kayaknya gak terlalu peduli Emang ini ya Gue mau pengen coba Dan gue Banyak yang bilang ini katanya lumayan susah di PR Iya betul Dan gue belajar dari Yang orang-orang UK Banyak yang lihat banget Ternyata mereka harus Iya harus kelambapannya dijaga Bagus sih Dipakai bioaktif kayak gini Betul Iya memang gue lebih suka juga ngeliat Hewan di bioaktif Iya Cakep gitu ya Wah ini kandang lu bikin sendiri bro Iya Keren banget Wah gue umur 20 masih taruh kontener loh ya Hewan Ini gak ditaruh disini apa bro? Oh ini Elgombillus mentovarius Apaan tuh? Itu ada kadal dari Halmahera Ah kayak gimana bentuknya? Nih coba kita keluarin ya Coba keluarin bro Ini luar biasa ini guys Nah itu dia Ini sering dibilang kayak sand fish nya Hindu Oh sand fish Tapi bukan sand fish sebenernya Ini sebenernya masih unik banget sih nih kadal Oke Oh itu dibelakang? Iya itu Gede ya? Iya Ini dari sini kayaknya kamera Oke Terus sebelahnya apa bro? Nah kalau disini ada guanosephalus kuhli Guanosephalus? Kuhli Kuhli oke Close angle head lizard Nah ini gue bisa keluarin Wah Nah ini dia Wow Ini baby nya Ini iguananya Indonesia nih Iya Londok Biasa orang bilang londok ya Iya bener Londok lah Cuma ini warnanya sih boleh loh ya Mantep ya Hello Ini karakter dong Ya babung lonsurai gitu loh Cuma beda-beda jenis Beda Iya Ini guanosephalus masuknya Guanosephalus Hello Keren ya Kayak iguana loh warnanya Iya Ini hewan-hewan seperti ini Di Indonesia jarang orang peduli ya Iya bener-bener Biasanya memang ini kan buat pakan ular-uler kecil Kayak bicis atau Ya ular-uler begitu jali Tapi mungkin yang ini agak jarang sih Biasanya lebih sering pakenya calotes apa gitu Ya calotes Sebelahnya? Di sini ada yellow lines king Yellow lines king Ini Indonesia semua ya? Iya Indonesia semua Keren sekali Ini banyak yang udah gue juga breeding Keren Di bawahnya juga mis Asal dari timur semua ya bro Ini ada yang timur Ada yang di Jawa Pokoknya Indonesia semua ya Ini semua bagian Indonesia sih Keren Ini yang bawahnya apa bro? Di bawah sini Oh di bawah sini butterfly agama Oh butterfly Butterfly Ini ada yang Ada yang juvenile Ada yang adult Oh ya Oke Kita lihat yang adult aja kali Oke Lihat guys kanannya gede banget Wuh kan Wuh 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 Ditutup dulu deh Ditutup dulu Bentar Wuh Wuh Mumpet Terjadi tragedi guys Terjadi tragedi Kadang kabur Biasalah Ya keepernya tau pasti ada yang kabur-kabur hewan Kalau ga nemu gapapa lah bro Gak apa-apa lanjut lantai kali ya Ya kita lanjut kali lagi Ya lanjut dulu aja Oke Nanti besok ini di sini ada sih Nah ini satu lagi nih Dapet Nah ini dia Ini dia butterfly agama Ya juvenile nih Saiznya lumayan Oh dia mau shading dia nih Iya Halo Tuh mau shading guys Wah dia juga cabut Nah itu dia butterflynya kelihatin dari sini guys Tuh Cuma ini mau shading Iya warnanya masih belum keluar banget ya Ini Indonesian pride nih guys Harus dijaga nih Halo Oke Dikabur lagi diantar Nah ini ada di sini Hmm di sini nih Solaya Solaya sama Tapi bedanya sama depan Ini selebancis beda lokality Ini Pak Lopo Oh ini Pak Lopo Ini Pak Lopo punya Ini Solaya Pak Lopo guys Keren nih Wow iya Dia punya pattern samping beda tuh Hmm lebih Kalau yang tadi kan kuningan kolaka Terus kepalanya juga beda guys Iya Bentuk kepalanya aja beda jauh Hmm Walaupun sama-sama Sylvan Dragon ya Iya Tuh Oke Nah ini dibawah nih uler-uler Banyak uler lokal Ah ini Monop ya Iya Monop Nah ini nih ada Indonesian Tribuan Ya ada di sini dulu ya Atau di sini Bebas mau mana dulu Dari sini ya Ini pucuk hypo Tapi kartunya Hucuk Kartunya agak kurang baik sih Agak suka nge-strike Ini kayak ini di pucuk hypo Pucuk hypo Keren juga ada uler pucuk hypo Pucuk hypo Wow Bisa hypo gitu ya warnanya Iya Di sini ada juga Ada ini Monop Apapun Tapi ini Waigeo Lokalitas Waigeo Oh Waigeo Oke Jadi motifnya agak berbeda Dari yang biasa kan warnanya lebih gelap Ih cakep banget gila Nah ini Gila ini warnanya kayak Kayak apa ya Kayak Gila Wah gila Cakep ya warnanya Ini locality bro Iya locality nya dari Waigeo Bukan moth Bukan Banyaknya Waigeo kayak gini Cakep ya Tapi warnanya gitu ya Wow Tuh Terang banget Biasanya kan agak gelap warnanya Iya bener Ini Waigeo punya mantep Yes yes Bawahnya ini juga Monop-Monop semua ya Ini ada Monop juga sama sunbeam Oke ada sunbeam snake Nah disini ada juga nih satu kecil nih Nih Weling Hati-hati jangan dipegang Iya Tapi kita freehandle ya Oke Nah itu dia Blank-blank Heee Ini bukan Weling ya Ini Likodon Kaget gue Gue kira Weling beneran lu Bukan bukan Kayak Bang Panji lu Gue liat-liat Hehehe Panji Makanya gue udah di diem aja nih Gue liat beneran nih Ini Likodon Likodon Captive Hedge Oh iya Iya makanya jidok banget nih Ini segini kecilnya makan apa bro Ini makan cicak biasanya Oh iya Iya kalo kecil gini semua pinkis gak masuk Terpaksa harus cicak bayi Bedanya kalo misalnya dia sama Weling ini Dia gak ada sisi tanggalnya Oh gak ada sisi tanggalnya Kalo misalnya Weling Biasanya ada kayak tulang naik ke tengah Iya betul Nah kalo ini bedanya gak ada Ini polos Tapi ini kolubrid bro Masih kolubrid Kolubrid Oke Wow keren ya Kayak Carl King ya Iya Kayak California King Snake Bener-bener Banyak banget bro Ini hewannya udah berapa ratus bro Waduh Banyak sekali gila Ini yang atas nih Oh ini toke sih tapi gak keliatan ini toke Oh gak keliatan Untuk dia Bawa dulu dah Ini morpon Almahera ya biasa ya Ini Almahera Morpon Almahera Morpon Ini biasa nih Wow cakep Cerah-cerah Ini sebenernya high water tadinya Tapi belum shading lama Oh iya Oh baru mau shading Iya Oke Nah ini sini Nah ini lokal Ini Indo Apa nih Sunbeam Sunbeam Ini tuh apa ya Ular pelangi Ular pelangi Senopeltis ini color Senodermis Senopeltis 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 ini color Nah ini ada size duvet Lebih cokep ya Wah keren Ini dia nih Makanya kenapa dibilang pelangi Karena warnanya iredescent Iredescent itu Memantulkan cahaya Warna-warni Nah itu kalo kayak di ikan tuh Jengiskan juga gitu Jengiskan ya Waw Iya Ini kalo kayak di retic tuh Retic Motley yang gelap-gelap Oh iya Dan Boboa juga ya Dan Boboa Terus Black Albert Black Albert Ada itunya dia Reflektif Iya Cahaya pelangi Wah keren Oke Di sebelah sini nih Ada yang sudah menunggu Untuk di review guys Nah itu dia Kalian liat nih Yang ini nih Liat tuh guys Wih kanannya bagus ya guys Ini bioaktif nih Gua bikin Soalnya dia kan arboreal Dan mereka Karakternya bukan yang hancurin Ini isinya ada Isinya ada berapa? Ini ada empat sih sekarang Empat Mereka udah bonding ya Jadi mereka kalo misalnya Liat ada jangkrik Iya Langsung diterkam pasti Jadi respon sudah bagus ya Wah seru banget Ini emerald Trisky Nah ada rebutan malah Ini nih nih Tuh Ini PRannya udah berapa lama bro? Ini belum lama padahal sih Sebelum sekitar berapa bulan Tapi mungkin gara-gara sering interaksi Sama kandangnya juga nyaman ya Kandangnya bagus banget guys Ini bener-bener proper ya Iya Gak kekecilan Gak kekerian juga Mantap Gokel Nah disini Di mana kita mau ya dari bawah sini Ya bawah dari bawah Oh banyak banget Nah ini ada Krizo Pele-nya Paradisi Flying Snake Captive Hatch Tapi dia ngemput bisa di bawah tadi Apa namanya Paradisi? Krizo Pele-nya Paradisi Ini Flying Snake Oke Udah terbang Indonesia Oh Flying Snake Iya Flying Snake Okay Dia Low Venom tapi Rear Fang Jadi Di belakang? Belakang iya Kayak Hawk Nose ya? Iya Jadi harus dia punya dulu baru masuk Venom-nya Ini disini ada Captive Breed ini Sulawesi Spiny Oh iya? Sulawesi Spiny Waters King Oh dimana dia? Ini kita panggil ya Nanti pasti muncul nih Oh iya? Enaknya kalo udah Captive Breed nih Bisa ditarik-tarik panggil ini Pakai makanan Iya Tuh Tuh Wow Iya Wah kamu lakus banget Hahaha Langsung masuk dia Iya langsung masuk sih dia Wow keren ya Nanti kalo misalnya dia udah habis bisa dia panggil lagi Disini ada Ini ular indua yang lumayan unik ya Dia pemakan Selak Selak itu Selak itu Jadi selak itu Seput 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 lanjang Oh iya? Slak Snake Slak Snake Cooler seafood ini Apelopeltura boa ini Bukan seafood yang biasa Oh iya? Ini beda ya? Ih sumpah ini warnanya kenapa? Kayak paradok gini Blunhead Slak Snake Namanya Inggrisnya Emang warnanya begini? Iya warnanya begini Motifnya lebih beda daripada yang Pariascarinatus yang biasa kan Hitam coklat Iya bener Ini warnanya lebih hijau ada coklatnya gitu Wah ini keren banget tuh gue gak bohong loh Unik ya? Ini asal mana? Ini dari Indonesia Indonesia? Indonesia ini Oke Beli Indo punya unik-unik banget Wow Ini lu kasih makan apa? Biasanya kasih plaislak Yang seafood yang tanpa ada cangkangnya Itu sering ada di depan rumah gue Oh emang ada di sini Ya walaupun wicet tapi Ya terpaksa sih Mereka makannya cuma itu doang soalnya Bener-bener Keren banget ya Ini kak tapi dikasih Put kuning telur gak mau deh? Gak mau Kalo yang kuning telur biasanya maunya Oligodon Oligodon Alright kamu balik ya Luar biasa dia Keren sekali Apa itu? Nah ini isopot semua Oh isopot Powder blue isopot ini Porcelionides prinosus Nah ini baru aja kemarin blooming Oh iya banyak banget Rame banget Apa namanya? Porcelionides prinosus powder blue isopot Powder blue Ini andelan gue nih Soalnya dia paling rakus Jadi buat reptile paling cocok Kayaknya kan gede-gede kan Betul 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 Ini paling enak ini menurut gue Kalau the blue isopot ya For the blue isopot Oke Oke nah ini disini Lanjut lagi Wah ini apa nih? Di atas sini nih Biasa orang-orang kalo Mau beli ular biasanya Ada gak kak? Yang makannya jangkrik Nah ini dia ada Apa ini ular? Leopeltis recolor Malayan ring neck Oh Leopeltis Ini ular pemakan jangkrik Beneran makan jangkrik? Beneran makan jangkrik Makan jangkriknya lancar Leopeltis Tricolor Bentuknya mungkin agak mirip Tapi kalo warnanya sih Sebenernya lebih kayak Lightless Lizard sih Iya iya Bentuk warnanya mirir Lightless Lizard Gaya-gayanya juga tuh Iya Wow Tapi ini sih ular Gak penastraksi Gak penastraksi Luar biasa ini banyak sekali Ini di jalan sini ada apa aja nih bro? Wah disini ada lagi agamit nih Agamit ada Nah ini dia Pengetahuan hewan indonya luar biasa nih Gak kalah nih Nah ini kesukaan orang-orang nih Blue Tang Baby aksantik Blue Tang Blue Tang aksantik Blue Tang aksantik Tuh Wah lucu Masih kecil-kecil ya Hello Hello Oke Blue Tang aksantik Nah disini ada agamit yang Kayaknya cukup jarang Apa nih aneh lagi nih? Yang aneh nih Oh gua tau ini Iya Tebak ya gua tebak ya Iya Lopognatus temporalis Iya bener Temporalis Bener Tau gua ini Lopognatus temporalis Gak berapa biara soalnya Ini Kadal Nike Eh R Kadal Yeezy Bentuknya kayak Yeezy dari sana Iya Ngeperawatan sih nih Kok gua udah lama banget gak liat kadal ini Udah lama ya Sekarang udah jarang Sekarang udah jarang Wah cakep banget ya ternyata ya Wow Wow Kalau orang Papua bilangnya bunglon kali ini Bunglon iya Tapi padahal cakep banget nih kalau di luar negeri harganya mahal sekali guys Iya Hidup tuh dia disitu Hidup dia Makan juga lancar Ini ada Sulawesi Spainy Sulawesi Spainy Tapi yang hamil Jadi udah gua breeding ini Sekarang tinggal tunggu dia melahirkan Oke Ini Ovo Vipar karena mereka dia Jadi tinggal melahirkan aja nanti Iya kayak blutang ya Iya Tuh Spainy is king ya Hmm Kadal salak Iya kadal salak Sulawesi Spainy Masa Indonesia ya Enggak tapi kalau misalnya untuk Udah hamil gini Biasanya agak lebih agresif Agak lagi mau dipigang Tuh Tuh Perutnya gede ya Ini mungkin sekitar berapa bulan lagi bakal Wih bawahnya apaan tuh bro Apanya Ular apa tuh Oh itu dendralia Dendralia vis formosus Apa tuh bahasa Indonesia nya Itu ular paku Ular paku Iya ular paku Gede sekali ya Loh kita keluarin coba ya Coba kita keluarin Gapapa disitu aja juga Gapapa sini Agak gede sih dia 1,2 meter soalnya Keren 1,2 meter ini kecici 1,2 Iya Kekor snack udah Hello Wah cakep banget Wah gila cakep sekali nih Ini lagi yang shading sih Kalau misalnya dia gak shading Warnanya birunya keluar Dia ada warna biru neon di badannya Gila cakep banget Gue lagi shading aja sayangnya Kayak jahli nih baru Iya Kayak jahli Kayak peaches Ini kan satu genus Oh iya Iya dendralia vis kan Oh iya dendralia vis Pictus Ini formosus Oh iya ini baru kita Mukanya aja beda tuh liat Iya Masa mukanya gitu guys Mukanya gitu Badannya bisa yukar biru-biru Kalau misalnya lagi terancam gitu Gila nih ular Indonesia yang bagus sekali ya Keren banget guys Kalau di habis shading warnanya wah Gila Ini habis shading nih Iya masih lagi Oh ini dia bisa ngembang Bau gak dia? Enggak Oh ini liat guys guys Lihat ya Biasanya dia punya sisik bisa begini Tuh Oh wow Wow Tiba-tiba menjadi biru gitu tuh Wah Gila keren Ada gantung dia lagi ngembang apa gak badannya? Iya bener Wow Wah keren Eh Maka kabur dia Ini disini gak ada kabur bro Kadang ada ya Kadang ada juga sih Kalau kan Gue juga ngalamin sih dulu pasti Iya Biasanya kabur kalau misalnya gue lagi handle ada jumpy Kabur Iya ke tadi lah ya Iya ke tadi Ada apa lagi bro Oh gila banyak banget Di bawah ada dumpy Dumpy frog Iya biasa lah banyak lah itu Size gede Oh gede Lumayan gede sih Wah gede banget itu Gak tau kita coba lihat nih Kayak monster itu gede sekali Nah ini dia Iya gede-gede Wah keren ya Hello Lumayan gede sih Gede ya Gede ya Wow tuh Wow Hello Ini dia mukanya nih Hello Boboy Ini dia nih mukanya Kucu sekali ya Luar biasa balik nak Oke Thank you Wah di ujung tuh ada apa tuh Nah disini nih nanti gue kasih lihat Ada agamit ini yang menurut gue paling keren sih ini Salah itu yang paling keren Apa tuh yang paling keren Gonocephalus juga keluarganya Oh ya Jadi sama kayak yang di ujung tapi dia bedanya Spesiesnya Spesiesnya Gonocephalus grandis Nah ini dia kamera di sini Kameranya cuma masuk silahkan Ini soalnya ga bisa handle soalnya dia cukup gampang stress ya Nah itu dia Ini jantan Gonocephalus grandis Ini jantannya Ini warna hijau Kalau yang betinanya warna coklat Ini lagi ngumpet di atas Oke Wow gila cakep amat ya Warna hijaunya tuh Yang jantannya bener-bener paling keren sih untuk gonocephalus Semua yang gonocephalus yang biasanya bagus itu warnanya si pejantan Biasanya bisa warna hijaunya terang Kadang ada yang bisa ada merah-merahnya Kalau untuk grandis rata-rata semuanya hijau untuk jantannya Kalau disini sama masih itu juga Kalau si spiny juga sama Tapi ada pejantan sama betinnya yang masih gue gabungin buat breeding Oke Yang di ujung banget? Iya itu yang ini Itu ya? Iya itu yang selalu si spiny Oh selalu si spiny Oh jangan kira cuma di dalam sini doang guys Ini ada lagi loh Di sebelah sini Ada yang kayak hewan dilindungi lagi nih Ini hewan dilindungi kali ini nih Hmm Hmm Oh ternyata bukan Warnanya beda ya Wah ini apa bro? Ini Parallus Macray Blue tree monitor Blue tree Oke Jadi gini ya Temen-temen mungkin di luar sana bilang bahwa ini kan kadang dilindungi Hmm Yang dilindungi itu sebenernya Resingeri Prasinus Trus Condrensis Becari Nah itu tree monitor yang dilindungi Hmm Kalau kayak Salvadori nih Hmm Terus ini Macray Ini tuh sebenernya gak masuk PP guys Tapi kadang mungkin orang salah ini ya Iya Salah Kategoriin Karena bentuknya memang mirip Hmm Kayak gue lah Indicus Sama Finchie atau Kolei itu kan mirip bentuknya Hmm Kadang Jobiensis sama Indicus gitu Walaupun beda jauh tapi orang bodoh kadang Kira itu sama Iya Pengetahuannya masih kurang gitu Hmm Nah ini Ini gimana bro ceritanya Ini jadi ada Sepasang Satu lagi di belakang sana ngumpet Di belakang kandang Laying boxnya itu Kandangnya gede banget loh ini Iya Tinggi 160 Panjang Panjang kesana 180 cm 180 cm Disini kesekitar 80 cm Keren banget Hmm Ini proper banget kandangnya bisa buat breeding nih Iya emang Wah kalau misalkan ada bisa CBS ini keren ya Iya semoga deh amin Semoga ada ya Iya Oke kita lanjutin di dalam ya Iya Di dalam Wih banyak banget Ewan guys Nah ini sih Gila ini apaan ini Kebun binatang ini Di dalam ini Banyakannya Insek biasanya Insek Oke Jadi kalau Insek dan juga Ada ikan berapa Wah ada kepiting guys Disini Ini kepiting pakan ya Oh ini buat pakan Lu makan Iya Buat jualan juga Iya buat jualan juga Oke kalau disini nih Ini stok pakan Ini stok pakan Stok pakan semua stok pakan disini Ulat hongkong, ulat jerman, jangkrik Oke lengkap ya Kecua turki, kecua dubia Kecua turki, dubia lengkap Wih ada ikan Ini ada ikan Ya cupu-cupu lah ya Enggak lah ini keren nih Ada pibes Pibes Pacu Itu ada TSN TSN iya Belakang TSN hybrid Iya ada yang hybrid Apa namanya tuh Leper catfish ya Leper catfish Andy cherry Ini apaan nih Gar Florida Gar Florida Gar Kok ada totalnya gitu Keren juga Oke ada ini Ada lobster juga Ada parrot Lobster Sebenernya gak boleh kan Tapi damai sih mereka sama ini Jadi Mereka damai Mereka damai Oke Gapak banyak lagi disini Yuk Kita lanjut disini Ada apa lagi nih Ini ada Ini Aru Aru Ini belutang sking Ini belutang sking Lokaliti Aru Oke Coklat amat kamu Iya Aru bener Kayak si batman ini Persis nih Gua punya belutang kayak gini juga bro Cuma ini kayaknya Female ya Kayaknya sih female Gua juga prediksi nya female sih Kayak female Tapi gak tau sih ya Ini Aru belutang Wow Cokep banget Wow Keren Kalau ini BDBSAI Ini ada satu yang bukan lokal nih Apa nih Tapi CBN Indo sih Head Hypo Trans biasa Oh Head Hypo Trans biasa Head Hypo Trans biasa aja sih Eh Head Hypo Trans biasa guys tuh Mau shading ini Iya warnanya lagi mulai pudar Eh mulai kucap Mau shading Oke Mau shading Lalu di sebelah sini Ini dia 6 tahun nih dari Pak Albert Oh iya Itu dari si Albert Dari si Albert Gue beli dari Salah satu member Nostikpads Dari bayi banget bro Dari sedalam Nostikpads kecil ini kali Iya 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 Nostikpads kondos kode ini Nol merah Oh disayang banget ya Iya udah 6 tahun 6 tahun Wah Nostikpads 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 Nah orang kalo ngerawat nih Ya mungkin beli dari mana aja boleh lah ya Iya Yang penting kan dirawat sampe dia Akhir hayat ya kan Iya iya betul Kayak ini Tetep walaupun Udah tua Gak dipinggang Gak dibuang Ya kan Iya Keren Wow Saya ya Bangga loh ya Sebagai Ini satu kubu dengan si Albert ya kan Oke Di sebelah sini Kita ke Insect Zone ya Oh Insect Ini Insect Corner Ini Insect Artropod Zone Kecuali bawah ini ada Gecko Zone Oke Insect Artropod Ini Insect Artropod Iya bener-bener Nah ini ada Leaf Insect Oh dia Wah masih kecil Masih kecil Ini masih kecil Indukannya udah abis Tapi ini ada sisa dari telur-telur yang indukan waktu itu Oke Sebenernya telurnya Ini telurnya Kayak belimbing kecil ya Iya Kekup ya Iya Tuh belimbing kecil gitu Gak neren banget Itu ditaruh disitu aja Ditaruh kulit bisa sih Tapi untuk film ini lebih susah daripada Stick Insect Oh iya Stick lebih gampang ya Lebih gampang buat atas Wah Ini keren banget ya Iya Pakai kanan Cameline sebenernya Ada dua ya Ada dua Ini betina ini jantan Wow Pasang ya Sekurang ini mah belum bisa kali ya Oh belum bisa kawin Belum bisa kawin Ini udah keliatan sih Nah ini Apalagi nih Ini Stick Insect Tidak kue dia biceps Oke Nah ini telur-telurnya Nah ini Stick Insectnya di belakang Oh itu dia Eh putih banget guys Cerah dia warnanya Apa namanya ilmianya bro? Tirocoidea biceps Sebenernya banyak banget sih Tapi untuk yang ini gue tanya ke temen-temen Ini Tirocoidea Iya Iya Coba kamu bagus sama kamu Sini Iya Masih nyantai Masih santai biar Masih santai biar Itu yang nocturnal sih soalnya Alright Nah disini nih udah banyak Nah kita lanjut ke Insect ya Nah pake manja ini kalian Gila bro lo ngurusin ini sendirian bro Iya sih Sekarang-kali ada satu karyawan tapi ya Serius bro Ngebantu Ngebantuin bagi-bagi Oke kita lihat Nah ini ada laba-laba yang unik banget Dari ini Ih Kyupi gila Ini dari Indonesia bro Iya dari Indonesia Nah Apaan nih Ini eight spotted crab spider Crab spider Eight spotted ya Wow Gak Enggak ini low venom sorry Low venom tapi dia gak bisa nembusin fangnya ke manusia Ke fate manusia gak bisa Jadi aman Sebenernya gak laba-laba gak ada yang bikin mati-mati banget Iya Kecuali apa Itu yang di Auxali Black Widow Oh iya Wah ini ininya keluar Iya dia selalu kayak gitu Pasti selalu gitu Tiap jalan keluar ya Iya Gila ini Tuh liat Keliatan gak sih Gila langsung Langsung trot lu ya Ini belum di apapain Kamu Ini lah lemes kamu ya Balik gak? Balik Balik Oke Satu Nah disini nih Pas banget ku hari dateng Ada yang lagi brojo Wih apaan nih Nih Ini scorpion dia bisa partenogenesis Sama kayak pasmit tadi Yang live insect Yang mystic insect Nah Ini dia Lyokilis australisai Australia Australia Ini dwarfwood scorpion Indukannya itu Iya Ini semua indukan Ada lagi makan ke tongkong sih Ini lagi lahiran nih Iya Ini ada juga satu lagi di ujung tapi Oh itu Anaknya baru dikit baru keluar Iya itu baru keluar tuh Ini nempel gitu di bungung mbaknya ya Iya Mampinnya terlalu gede dia baru lepas sendiri Hmm Kalau gede dia lepas Ini uniknya jadi tanpa ada pejantan dia bisa brojol Oh gitu? Partenogenesis namanya Partenogenesis Iya Nama kayak pasmit Jadi gak butuh jantanan ya Gak butuh jantan Ini semua female Female semua tapi gak anak terus Anak terus Asal PR yang baik udah pasti Nanti bakal brojol Suka mastur banget sih dia ya Hahaha Sendirian dia ya Oke Bagus Di sini juga Ini keren banget ya sumpah gue udah tau Ini anakannya Apa lagi Ini anakannya tadi ada yang udah lebih gede Nah udah lumayan gede Wow Ini sebenernya mereka bisa komunal ya Cuma ini tadi gue pisah gara-gara mereka mau buat gue breeding Jadi biar gak keganggu Ini gak breeding kali bro namanya Maksudnya yang bawah tadi Ehm Yang ini biarin aja Masih bayi Keren Komunal bisa Apalagi bro Wah gila sih lu banyak banget sih lu Scorpion Scorpion Cuma kalo insect mah gak didawat tiap hari ya Maksudnya sekali-sekali aja Iya Sekali-sekali aja Ini Asian Boost Scorpion Carilus Ini kayak AFS tapi mini Badannya lebih gendut Asian Boost? Asian Boost Scorpion Oh iya Lebih gendut ya modelnya Lebih gendut ya modelnya Lebih bantet ya Iya bantet-bantet Bantet dia ya Wow Hello Ini semuanya low venom sih Iya Kalau kayak gini apa gak Iya Ada yang venomnya Tinggi tuh apa namanya bro Yang agak coklat warnanya Yang itu ya Dead Stalker Dead Stalker Dead Stalker Wah ngamuk nih guys Wah Ngamuk 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 guys Tapi dia tidak bisa apa-apa Di tangan kita Cokep banget ya Iya Gila Gendut-endut Cokep banget guys Alright Kita balikin dari ini Cepitnya Dari ekornya Dari ekornya Iya Oke Oke Terus disini ada yang paling biasa sering lah Scorpion AFS Asian Forest Scorpion Ini gede kalo Iya Temen-temen pasti banyak Udah piara Pasti banyak lah ini kalian Banyak udah piara Oke Oke Kita sekarang ke Mantis ya Hmm Nah ini dia Gue biasa ada Paling sering gue jual ini Mantis Orchid Mantis Himenopus Coronatus Himenopus Coronatus Iya Dia itu menyerupai bentuk Anggrek Bunga Anggrek Ini bener kayak Orchid loh Ini female Kalo female Ini gapapa banget Bedainnya Female tuh udah hijau Belakangnya hijau Iya Kalo male Kalo male Coklat Udah gitu Lucu banget Ini makannya apa bro? Makannya semua serangga kecil Kaling bagus sebenernya Kasihnya Black Soldier Fry Yang gedenya maggot Tapi bisa juga kecua Turki Bisa juga ulet Hongkong Oh bisa juga Jangkrik bisa tapi Jangan terseringan Jangkrik kurang bagus Buat mereka Kecua Turki bagus sih Emang berantem dia nih Atau kameranya Iya Siap Lagi Oh Oke Keren banget guys Wow Luar biasa ini Keren Nah disini ada lagi juga Apa itu? Dead Leaf Mantis Ih anjir ini lebih keren lagi guys Ini lebih sangger tampongnya ya Ih ini keren banget Dead Leaf Mantis Iya Wow Dia menyerupai daun mati Wih lompatnya Wih lompatnya Lompat lompat Apa namanya Dead Leaf Mantis Bentuknya soalnya kayak daun mati gitu ya Deroplatis lobata Oh my god Ini juga female sama Cakep banget Wah Lihat Iya Ih gila Ini Ini top sekali Harganya mahal gak sih bro Oh ini murah sih Oh murah ya Masih di puluhan ribu lah Puluhan ribu Puluhan ribu udah betul Ih bagus banget tapi Sampai ratusan ribu Satus ribuan paling Oke Biasanya orang paling suka kesalahan Yang piramentis itu ya Mereka gabungin jadi satu Nah itu gak boleh Iya gak boleh Harusnya solitair ya Satu kandang satu Satu kandang satu Jangan digabung apalagi Kandangnya cukup gini doang nih Iya Yang penting dia tinggi Jadi dia bisa Waktu molting kan kebalik tuh Betul Mereka harus tinggi yang penting Mereka kasih kelembapan supaya Makannya seminggu sekali Makannya tiga hari sekali Tiga hari Oke Dan ini makannya jangkrik ya Banyak yang nanya Mantis makan daun bisa gak Banyak banget yang nanya kayak gitu Makannya serangga sorry Gila bro ini cakep banget bro Iya unik ya Ini gua jatuh cinta banget mainnya Gua mau pulang kali ya Boleh satu-satu Nah dibawah ini udah gecko zone ya Gecko Gecko Bentar Bentar Ini jumpy sih Almahera Giant Gecko Almahera Giant Ini kayak tali duniannya Indonesia nih Iya Atau ini Kayak lici mini Nah itu jumpy banget sih Biasalah karakternya ya Diatnya manggap-mangap bro Iya manggap-mangap sih Ya udah lagi nih Biarin aja dia dapet anak sih It's okay Hello Memang karakternya kalo misalnya gecko yang bisa nempel rata-rata begitu sih Lari guys Karakternya Mana sih kamu Nah itu dia tuh Biar ke arah kamera Dia Ricci Anus kan dari luar negeri Iya Ini karipan lokal guys Iya Bentuknya mirip banget kayak 12 Mirip sendiri Cuma jauh lebih kecil sih Nah lebih kecil betulnya Keren Oke Mana lagi bro Nah ini ada hasil CBan gua Oh CB sendiri Iya gecko Indonesia ini Apa itu Flying gecko Ticozone Kuli Ticozone 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 Kuli Kuli Kita coba keluarin ya Udah Ticozone Kuli lagi Indonesia Ini tapi karakternya tetep jambi walaupun CB Cuma dia kadang bisa hand feeding Oh itu dia tuh Nah iya Lari dia Oh iya Sokep banget Ini CBan lu Iya Indukannya kayak gimana bentuknya Indukannya lebih gede Sama warnanya agak lebih gelap Ini lebih cerah anakannya Oh iya Oh iya Ini bodi bisa gendut bisa Wah gila ini cakep banget Kalo yang wild coat itu masih galak banget ya Bener Suka gigit mulu Oh itu cuma punya satu Bunya satu doang Waktu ada dua telur Satu gagal Satu lagi berhasil nih Satu-atunya Cakep banget Flying gecko Jadi di Indonesia banyaknya flying-flying ya Flying lizard Flying snake Flying gecko Semua bisa terbang Bahwa flying monkey belum ada Flying monkey belum ada Flying human ada juga sih All right Terakhir nih kayaknya ya Iya ini yang terakhir Apa nih yang terakhir Oh ada dua lagi Oh ada dua lagi Apa nih Ini White line gecko White White line gecko Oke Gue cari tuh dimana White line tuh Oh ini garis Oke garis itu Papua ya Kadang warnanya bisa lagi bagus Ini lagi gak keluar sih warnanya Iya iya betul Biasanya garisnya putihnya keliatan Di tengah Garisnya di belakang nih bro Iya ini garisnya di belakang Gue kayaknya lebih ginak deh Iya lebih antengan dikit Cuma rata-rata emang kalo untuk gecko yang nempel tuh Emang rata-rata jumpy gini sih Jumpy betul Toke juga gitu ya Iya sama Kalo kalian sering liat toke Nah ini toke-toke Papua begini Nah ini ada juga satu yang bukan Eh bukan Indonesia punya Tapi gue lagi coba beding Tapi luar biasa loh ya Dari satu rumah ini kayak Indonesia 90% ya Iya bener Ini keren loh Gue jarang-jarang loh Ini crested gecko Oh ini ada crested Oke Oh ini dia nih Iya Ini ada dua Satu si jantan dalmation Oke Ini masih bisa di handle sih dia Cakep amal Ini brindle dalmation Dalmation ya Ini si Ica Antanas Biasa guys Cukup jumpy ya sih nih semuanya Namanya gecko apa Nah ini Yang betina sih kemungkinan lagi hamil Jadi kita leparin dulu ya Dalmation ya Oh lagi bunting? Yang ini jantan Yang betina ada di dalem nih Cokep amat guys Kemungkinan sih lagi bunting Ada titik-titiknya gitu tuh Iya Ini harlequin si betina Oh ini harlequin ini Oh ya putih ya Ini harlequin Ini brindle dalmation Ini harlequin Iya Makanannya repasi Makanannya repasi Jaman dulu gue pas mulai reptil Dari crested itu ya Useh 15 juta Iya bener bener Sekarang tuh udah terjangkau guys Iya Dan makanannya udah ga bubursun lagi Iya Udah ada repasi Dari dulu gue Zaman gue seumur dia Bubursun bro Jadi ga ada orang jual repasi memang zaman dulu Tapi sekarang udah hobinya udah berkembang Udah ada bioaktif Iya bener Udah viva terarium segala macem Terus ada makanan-makanan Dan makanya udah dipermudah sekali kita Untuk Bisa Mengagumi dan Memelihara hewan-hewan seperti ini Iya Apalagi hewan asal Indonesia nih Jadi gue salut juga sama si Glenn ini Karena Hewan Indonesia nya diprioritasiin Oke Kalau begitu Dimasukin aja bro Kasian dia buatmu Iya Oke Oke Jangan lupa di Comment, di like, di subscribe, di follow Glenn di Queen's Park Reptiles Iya Di Instagram Oke Tanya-tanya lah Karena jago banget nih ya Kalau masalah Makasih ya Hewan-hewan Indonesia ya Oh Repta terutama Amphibia sama Arachnid gitu ya Iya Bener-bener Wow luar biasa guys hari ini Everything has a start Kalau kalian mau mencapai kesuksesan Kalian harus memulai Dari hal-hal kecil terlebih dahulu Terutama di dunia hewan Rasa cinta Rasa cinta Rasa menghargai Hewan Indonesia Yang merupakan aset negara Apalagi ini di iklim 17 Agustus Kita harus Tetap Sadar Bahwa hewan Indonesia adalah aset bangsa yang tidak termilai harganya Let's start protecting our animals together Audrey Aking of the jungle Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax